PT. Pertamina Patraniaga memberikan bantuan CSR berupa mesin pengelolaan sampah organik kepada Karang Tarunata Masari yang diberikan langsung di TPA Ciamir. Mesin tersebut dinilai akan mempermudah pengelolaan dalam membudidayakan magot sebagai cara pengelolaan sampah organik. Menuntaskan masalah sampah di kota Tasikmalaya butuh kerjasama semua pihak. Salah satunya dukungan yang diberikan PT. Pertamina Patraniaga yang memberikan bantuan pengembangan budidaya magot kepada Karang Tarunata Kecamatan Taman Sari. Didampingi PJ, wali kota Tasikmalaya dan jejaran Dinas LH, mereka mengecek langsung ke tempat pembuangan sampah akhir Ciamir pada rambut sore. Budidaya magot yang dikelola Karang Tarunata Taman Sari cukup sukses. Bantuan tersebut diharapkan bisa lebih meningkatkan kesuksesan Karang Tarunata dalam mengolah sampah organik tersebut. Seperti disampaikan senior supervisor CSR PT. Pertamina Patraniaga Muslim Darmawan. Ya kalau dari Pertamina sendiri kita juga sudah beberapa kegiatan, beberapa program CSR yaitu sudah diantaranya adalah pengolahan pengembangan sampah. Dan itu secara tidak langsung adalah mengurangi suplai sampah di TPA ini. Jadi kita sudah semacam satelit-satelit itu dan ini akan sangat masif nanti seandainya dukungan dari pemerintah daerah juga. Ada semacam pilot proyek untuk pang sampah intinya adalah untuk mengurangi suplai yang ke TPA. PJ Wali Kota Tasikmalaya CK Virgo Walsyah mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang sudah mensupport karena memang pihaknya saat ini tengah fokus dalam memerangi sampah. Pertamina memberikan CSR berupa perolahan sampah organik. Jadi alat pencacah dan terus kemudian termasuk integrasinya dengan pertanakan dan pertanian. Jadi di TPA Canggir ini sudah ada pusatnya sampah di Kota Tasik ini, sudah ada kemudian sampah itu diolah. Memang hari ini masih sampah organik, organik dengan kandang magot yang dikelola nanti oleh karang taruna maupun di sini juga ada pertanakannya, ada ayamnya, tadi juga nanti akan ada jagungnya. Jadi kami secara pribadi maupun secara institusi mengucapkan terima kasih kepada Pertamina. CK menambahkan bantuan CSR berupa mesin pengolahan sampah organik tersebut berupa alat pencacah yang dipergunakan untuk pakan magot sehingga lebih memudahkan karang taruna setempat. Muhammad Hasbi, Redar TV melaporkan.